Adi Sunario Berkarya di tengah keterbatasannya Kini, Adi mampu membuat beraneka miniatur bus dan truk Dengan tenaga yang minim, Adi mulai membuat pola di atas papan triplex Setelah terbentuk, tibalah sang ibu yang membantunya memotong triplex berpola itu Adi pun kemudian merangkai satu persatu potongan triplex menjadi sebuah miniatur yang komplik Karena keterbatasannya, Adi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat sebuah miniatur kendaraan Setelah melalui berbagai kegagalan, kini beberapa karya Adi sudah ada yang terjual Bahkan salah satu karyanya dibeli oleh warga Bandung, Jawa Barang Sempat larut dalam kesedihan melihat kondisi Adi Kini Harni sang ibu merasa senang dan bangga Karena putra kesayangannya mampu berkarya di tengah keterbatasannya Kini di usianya yang mulai senja, Harni hanya berharap anaknya dapat terus maju dan sukses dengan apa yang ditekuninya Kisah Harni dan Adi menjadi penegas tentang kasih ibu yang tak terhingga sepanjang masa Yang dapat membangkitkan semangat seorang anak yang memiliki keterbatasan untuk pantang menyerah dan terus berkarya Susuanto Saputro melaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton!